Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyuluh hukum Sahabatku semua Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat Kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut Baik di dalam maupun di luar perkawinan Dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara panggilama 9 tahun Pengertian membawa pergi perempuan atau melarikan perempuan Dalam ketentuan ini berbeda dengan penculikan Dalam pasal 450 dan penyanderaan dalam pasal 451 Tindakan membawa pergi perempuan umumnya terjadi Antara laki-laki yang melarikan dan perempuan yang dilarikan berkaitan dengan hubungan cinta Dan karena itu perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan Unsur tindak pidana pada ayat ini dikaitkan dengan umur yang belum dewasa Dari perempuan yang dibawa pergi Disamping unsur di bawah umur yang perlu diperhatikan yaitu Yang bersangkutan masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya Unsur tindak pidana dalam ketentuan ini tidak dikaitkan dengan umur perempuan yang dibawa lari Masih belum dewasa atau masih di bawah umur Baik dalam status perkawinan atau tidak Tetapi jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan Maka ancaman pidananya lebih berat Tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi Dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Mengenai perkawinan tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 454 ayat 2, ayat 4, ayat 5 Dan penjelasan pasal 454 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2023 Tentang kitab undang-undang hukum pidana Nah sahabatku semua demikian tentang pidana bagi setiap orang yang melarikan perempuan Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum